Baik, selamat malam kepada seluruh anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga saudara-saudari sekalian yang bergabung melalui live stream. Dan kita akan mengadakan acara ibadah malam kita dengan mempelajari pelajaran sekolah sabat yang terus-menerus semakin menarik untuk kita lihat. Dan pada malam hari ini kita akan belajar tentang Alkitab sebagai sejarah, khususnya kita fokuskan kepada Daud, Salomo, dan kerajaan. Jadi kita akan membahas, kita akan baca dan bahas, dan kemudian kita akan berdoa dengan pokok-pokok doa yang dapat kita bawakan. Baik, untuk memulaikan acara kita saya ingin mengundang saudara Regan Semendap untuk dapat membuka dengan doa. Silahkan Regan. Bisa di-unmute dulu mungkin? Ya, silahkan. Oke, mari kita semua berdoa. Ya Tuhan Bapak kami di surga, Bapak yang kami sembah pada siang dan malam, Tuhan Yesus, terima kasih banyak kita segala pembinaanmu, Tuhan. Kami mau beribadah pada saat ini, Tuhan Yesus. Kiranya berikan kami kesiapan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mempelajari sahabat firmanmu ini melalui sekolah sahabat. Kiranya kami bisa mengerti dan membuka hati untuk mendengarnya, dan itu bisa menjadi berkat kepada kami masing-masing, terlebih untuk menanti kedatangmu kedua kali. Ya Tuhan, pimpin saudara-saudara kami di manapun mereka berada, berkat yang sama atas mereka juga, Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan jawab dari ini. Kami minta dan membawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menembusi. Amin. Amin. Baik, terima kasih, Seder Regan. Mari kita membaca tentang apakah Daud, Salomo, dan kerajaan Israel itu adalah memiliki bukti sejarah di luar Alkitab. Kita tahu bahwa tidak ada pertanyaan-pertanyaan tentang Daud, Salomo, dan kerajaan Israel, kerajaan yang di utara, maupun kerajaan yang di selatan, sebelum abad pencerahan. Saya sudah ulang-ulang ya, jadi di zaman sejarah dunia ini kita lihat ada dibagi, apa yang pertama, ingat, disebut dengan Dark Ages atau Middle Ages, lalu kemudian Renaissance, dan kemudian abad pencerahan atau Enlightenment, dan kemudian modern, dan kita berada pada asaman sekarang ini ya. Dan pada sebelum abad Enlightenment, seluruh umat Kristen percaya tentang Raja Daud, percaya tentang Salomo bahwa itu adalah satu kisah yang nyata karena tertulis di dalam Alkitab. Tetapi setelah masa Enlightenment, muncullah orang-orang yang melihat bahwa Alkitab itu adalah hanya seperti buku kuno, seperti tulisan-tulisan kuno, dan kita harus mengkritisi, kita harus melihat apakah Alkitab itu betul atau tidak. Dan tokoh-tokoh sejarah di Alkitab itu apa betul-betul ada atau tidak. Nah kalau sekarang kita lihat bahwa untuk memiliki satu keyakinan terhadap sesuatu, kita harus memiliki bukti. Kita bersyukur saat ini ya, kita memiliki cell phone, jadi kita bisa bukan hanya mengambil foto, kalau ada satu peristiwa yang kita tidak inginkan terjadi, kita bisa ambil foto, tapi kita bahkan bisa mengambil video untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang orang-orang katakan kepada kita, apa yang terjadi kepada kita, dan dengan video itu merupakan satu apa? Satu bukti, seperti yang baru-baru peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini di Amerika Serikat, itu semua terjadi karena ada yang ambil video. Nah bagaimana dengan Alkitab? Betul tertulis, tetapi apa yang ditulis kadang-kadang itu tidak dianggap sebagai satu bukti. Laporan polisi saja, laporan polisi saja bisa berubah, ataupun bisa tidak benar, walaupun itu laporan yang polisi buat, tetapi kalau sampai ada video atau foto, maka laporan itu akan terus-terusan harus menjadi apa? Seakurat seperti foto atau video yang orang ambil. Jadi apa yang tertulis kadang-kadang tidak dianggap sebagai hal yang mutlak untuk dipercayai. Jadi sejak abad Enlightenment, sejak abad Enlightenment, orang-orang kritikus-kritikus Alkitab, pada mulanya mereka itu mungkin adalah orang-orang Kristen, tetapi mereka mengkritisi sekarang Alkitab, karena mereka lihat, mari kita pakai akal budi kita. Kita memiliki akal budi yang lebih baik dari orang lain, mari kita mengkritisi Alkitab. Dan mereka lihat, oke, mana bukti daripada Alkitab? Mana ada bukti tentang Raja Daud Salomo? Ada nggak buktinya? Dan itulah yang mereka pertanyakan. Ada seorang yang bernama Wilhelm de Wetter. Wilhelm de Wetter ini adalah disebut sebagai salah seorang pendiri modern biblical criticism. Jadi dia adalah orang pengkritik, Alkitab yang di jaman modern. Dia anak pendeta. Tetapi ini yang dia katakan, dia lahir di tahun 1780, dan meninggal tahun 1849. Jadi sekurang lebih 69 tahun saja dia. Tapi ini dia katakan bahwa Alkitab itu adalah koleksi dari mitos-mitos, dan tradisi-tradisi, yang tidak berisi informasi sejarah yang sesungguhnya. Bayangkan? Jadi dia lah yang mulaikan berkata bahwa Alkitab itu hanya berisi mitos dan tradisi, dan tidak ada apa. Sejarah, bukti sejarah di dalamnya. Saya tidak lihat Soekarno. Saya tidak tahu siapa itu Soekarno mungkin. Tetapi saya lihat dari foto-foto tentang Soekarno. Saya bisa lihat mungkin tentang video atau televisi tentang Soekarno. Tapi siapa yang mau lihat tentang apa yang terjadi dalam Alkitab? Jadi bagi Wilhelm de Wetter, dia katakan Alkitab itu tidak berisi sejarah yang sesungguhnya. Nanti saya akan jelaskan. Tapi mari kita baca. Apa yang menyebabkan sedikit perubahan yang terjadi? Dan ini pelajaran sekolah sahabat kita ini katakan. Mari kita baca ya. Kerajaan Daud dan Salomo menggambarkan zaman keemasan dalam sejarah Israel. Tetapi bagaimana seandainya Daud dan Salomo tidak ada? Seperti yang diklaim oleh beberapa orang. Bagaimana jika kerajaan mereka tidak seluas yang digambarkan oleh Alkitab, seperti juga yang diklaim beberapa orang. Ada yang katakan bahwa Raja Daud itu sebenarnya kepala suku dia. Dia bukan kepala negara. Dia hanya satu suku kecil yang dia pimpin. Itu yang mereka katakan ya. Jadi bagaimana jika kerajaan mereka tidak seluas seperti yang digambarkan Alkitab, seperti yang diklaim oleh beberapa orang, tanpa Daud tidak akan ada Yerusalem. Karena Raja Daud, Raja Saul tidak kuasai kota Yerusalem. Hanya Raja Daud dia kalahkan orang-orang Jebusite. Dan jadilah Yerusalem itu menjadi ibu kota kerajaan Israel. Setelah Raja Saul, Raja yang pertama, Raja Daud, Raja yang kedua. Dan dia jadikan Yerusalem ibu kota kerajaan Israel. Tanpa Daud tidak akan ada Yerusalem ibu kota kerajaan. Seperti yang tertulis dalam 2 Samuel 5 ayat 6-10. Tanpa Daud tidak akan ada baik suci yang dibangun oleh anaknya yang bernama Salomo. Menurut satu Raja-Raja 8 ayat 17-20. Akhirnya, tanpa Daud tidak akan ada Mesias masa depan. Karena melalui garis keturunan Daudlah seorang Mesias dijanjikan. Seperti Yeremia 23 ayat 5 katakan dan Wahyu 22 ayat 16. Sejarah Israel perlu sepenuhnya ditulis ulang kalau sampai Daud itu bukan tokoh sejarah. Jadi kalau tanpa Daud maka Yerusalem itu tidak ada. Tanpa Daud baik suci tidak ada. Tanpa Daud Yesus Kristus itu tidak ada. Kalau Daud itu hanya satu figur yang bukan figur sejarah tapi hanya merupakan metafor. Namun sejarah itu seperti yang tertulis dalam Alkitab. Dengan tepat justru memberikan kepada Israel dan kepada gereja suatu peran dan misi yang unik. Bacalah 1 Samuel 17. Bagaimana Allah memberikan kemenangan yang menentukan bagi Israel. 1 Samuel 17 kita tahu tentu saja bercerita tentang siapa itu ya. Tentang apa yang terjadi dengan Daud dan Goliath. Nanti kita akan selidiki lagi ya lebih lanjut tentang ini ya. Bagaimana ke Allah memberikan kemenangan yang menentukan bagi Israel. Siapakah yang digunakan untuk kemenangan ini. Dimanakah kemenangan ini terjadi. Ini pertanyaan pada saat kita membaca. 1 Fatsal dari 1 Samuel 17 kita tidak akan baca saat ini ya. Tapi mari kita lihat penjelasannya. Perhatikan gambaran geografis yang tepat dari garis pertempuran dalam 1 Samuel 17 ayat 1-3. Lokasinya adalah Kirbet Kei Yava yang terletak di bukit dimana lokasi perkeman Israel persis yang dijelaskan dalam pasal ini. Jadi satu tempat The Valley atau lembah Elah ini itu adalah lokasinya itu syarat ini adalah Kirbet Kei Yava. Jadi penggalian baru-baru ini disana mengungkapkan kota pertahanan yang dibentengi secara besar-besaran sejak zaman Raja Saul dan Daud yang menghadapi ke arah lembah. Dua pintu gerbang digali secara bersamaan karena sebagian kota besar di Israel kuno hanya memiliki satu gerbang. Tanda-tanda ini dapat membantu mengidentifikasi situs itu sebagai searaim dalam 1 Samuel 17 ayat 52 yang dalam bahasa Ibrani berarti dua pintu gerbang. Jadi salah satu bukti yang tidak dilihat oleh Wilhelm de Wetter adalah bukti bahwa sejarah Alkitab itu sekarang dapat dikuatkan dengan penggalian arkeologi. Penggalian arkeologi yang membuktikan ada tempat dimana terjadi pertempuran antara orang Filistin dan orang Israel dimana Daud mengalahkan Goliat di tempat tersebut. Jadi ada namanya itu searaim yang ditulis dalam 1 Samuel 17 ayat 52 yang dalam bahasa Ibrani berisi dua pintu gerbang karena peninggalan arkeologi menemukan ada dua pintu gerbang. Biasanya kota-kota itu hanya satu pintu gerbang tetapi untuk searaim ini ada dua pintu gerbang seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 17. Jika ini masalahnya maka kita telah mengidentifikasi untuk pertama kalinya kota Alkitabiah kuno itu. Pada tahun 2008 dan 2013, wah ini baru-baru saja ini, ditemukan dua prasasti yang diyakini banyak orang sebagai tulisan Ibrani tertua yang pernah ditemukan. Prasasti yang kedua menyebutkan nama Esi Baal, nama yang sama dengan salah seorang anak dari Raja Saul seperti yang tertulis dalam 1 Tawarik 9 ayat 39. Jadi terbukti sekarang ada itu, ada itu Daud Salomo dan kerajaannya. Pada tahun 1993, peninggalan di kota utara Teldan menemukan sebuah prasasti monumental yang ditulis oleh Raja Hazael dari Damascus di mana Raja Damascus ini, ini bukan orang Israel ya, tapi Raja Damascus ini mencatat kemenangannya atas Raja Israel dan Raja dari The House of David dari keluarga Daud. Ini adalah hal yang sama seperti yang dijelaskan dalam Alkitab mengenai kerajaan Daud, menambah bukti arkeologis yang lebih kuat bahwa Daud ada dalam sejarah seperti yang dikatakan Alkitab. Pikirkanlah baik-baik impikasinya bagi iman kita, jika seperti yang dikatakan beberapa orang, Raja Daud tidak benar-benar ada. Jadi ini satu hal yang sangat-sangat menarik. Satu hal yang sangat menarik, di mana para kritikus-kritikus Alkitab menyatakan bahwa sejarah-sejarah di dalam Alkitab itu bagaikan kulit pembungkus. Jadi kalau kita lihat kayak kacang, kacang itu ada kulit apa ya? Pembungkusnya di dalamnya itu ada kacangnya. Jadi kacangnya itulah bagi mereka itu ya setelah The Weather itu ya. Dia kata, banyak penulis-penulis Alkitab yang kritikus dia katakan, mari kita lihat bukan kulit kacang, tapi mari kita lihat dia punya apa. Biji kacang di dalam. Biji kacang itulah firman Allah itu. Biji kacang itulah wahyu atau revelation itu. Dan kulit pembungkusnya itu adalah sejarah atau tradisi. Jadi bagaimana caranya mereka untuk melihat Alkitab? Jadi mereka bilang, mari kita lihat pelajaran firman tersebut yang penting. Jadi gantinya mereka melihat Daud dan Goliath, mereka sedang melihat bagaimana kuasa umat-umat Tuhan yang kecil. Kuasa umat Tuhan yang kecil itu bisa mengalahkan kuasa kegelapan yang besar. Kuasa kejahatan. Jadi kuasa kejahatan. Jadi itulah intinya. Jadi caranya untuk menggambarkan antara kemenangan kuasa kebenaran firman Tuhan melawan kuasa kegelapan di dunia yang saat ini dikuasai kekuasa kegelapan, maka penulis Alkitab itu membuat cerita, membuat kisah-kisah. Dan kisah itu adalah Daud dan apa? Daud dan Goliath. Itulah yang mereka katakan. Jadi sesungguhnya kisah-kisah Daud itu tidak ada. Goliath itu tidak ada. Daud itu tidak ada. Daud itu hanyalah melambangkan orang-orang yang kecil oleh sebab berhadapan dengan pengaruh-pengaruh dunia. Dan itulah yang dikatakan. Tapi peninggalan dari arkeologi membuktikan bahwa bukan hanya ada tempat di mana Daud itu melawan Goliath. Ada tempatnya. Tetapi sekarang mereka, Alkitab berbicara misalnya Goliath dikatakan adalah orang Gath. Jadi sekarang arkeolog ingin membuktikan bagaimana ini kita. Coba kita pergi ke kotanya Goliath. Gath. Apa ada? Dan mereka cari-cari saat ini seakan-akan tidak ada. Tetapi kemudian mereka dapati 50 km di luar kota Yerusalem ada peninggalan kuno. Dan peninggalan kuno itu berada di satu tempat yang namanya Tel Es Safi. Tel Es Safi. Jadi mereka temukan dan mereka temukan. Oh inilah rupanya tempat 50 km dari kota Yerusalem. Inilah tempat yang dulu di Alkitab namanya Gath. Dan mereka mencoba mencari di situ. Siapa tahu mereka bisa temukan pedang daripada Goliath. Atau mereka bisa menemukan mungkin tengkorak dari orang yang kepalanya, testanya itu ada lobangnya. Siapa tahu itu ditemukan apa ya Goliath. Tapi ya sampai saat ini mereka belum temukan ya. Apa Goliath memang ada di kubur di situ. Tetapi poinnya adalah banyak sekarang usaha-usaha untuk mencari apakah peninggalan-peninggalan arkeologi itu dapat membuktikan sejarah yang terdapat di dalam Alkitab. Tetapi sekali lagi seperti saya katakan tadi, sayangnya banyak orang-orang Kristen sendiri yang tidak percaya. Tidak percaya dengan cerita Alkitab. Apa yang mereka lihat? Mereka bilang mana mungkin orang bisa setinggi Goliath 3 meter. Oke mungkin mereka katakan, oh baiklah. Mungkin kita mencoba untuk menjelaskan tentang Goliath yang tingginya 3 meter, 6,6 feet, 9 inches. Lalu mereka katakan mungkin Goliath ini kena namanya akromegali. Jadi akromegali itu adalah tumor yang tumbuh dari pituitary gland kita. Jadi karena ada masalah apa ya, masalah pituitary gland, tumor tumbuh sehingga orang itu kelihatan menjadi apa ya, menjadi raksasa tetapi raksasa ini dia akan berjalan lambat. Jadi mungkin ada orang-orang yang kita lihat yang tertinggi di dunia, yang menurut World Guinness Book of Records orang tertinggi, kita lihat orangnya itu apa, jalannya slow. Jadi mereka katakan sebenarnya daud itu, kalaupun daud ada menurut mereka, daud itu tidak hebat. Kenapa tidak hebat? Oleh sebab raksasa ini jalannya lambat. Jadi inilah interpretasi-interpretasi yang sekarang orang mencoba untuk menjelaskan tentang toko-toko dalam Alkitab tersebut. Jadi Goliath itu jalannya lambat, jadi dia itu seperti sitting duck. Dia itu gampang sekali daud apa ya, daud apa, kalahkan dia. Dan berikutnya, dan berikutnya mereka katakan, coba kita lihat. Coba kita lihat, apakah Alkitab ini memiliki kitab sejarah? Kalau sejarahnya tepat, kenapa Alkitab sepertinya berbeda-beda? Kalau kita lihat dari 1 Samuel 17, ayatnya yang kelima puluh dikatakan, demikianlah daud mengalahkan orang Filistin itu. Dengan umban dan batu ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di mana? Tanpa pedang di tangan. Tanpa pedang di tangan. Jadi siapa yang bunuh daud? Goliath. Lalu mereka bilang, coba siapa bilang daud yang bunuh? Mari kita lihat di dalam 2 Samuel, 2 Samuelnya ayat 20, 2 Samuel 21, 2 Samuel 21, ayatnya yang ke-19. Ada? Ada yang buka Alkitab? 2 Samuel 21, ayat 19. Siapa yang bunuh Goliath di sini? Siapa yang membunuh Goliath? Jadi mereka mari kita baca. Mudah-mudahan Anda baca juga di tempat Anda masing-masing. Di sini dikatakan. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim, seorang Bethlehem itu, menewaskan Goliath, orang Gat itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Jadi siapa yang kalahkan Goliath di sini? Daud? Bukan. Daud bin Isai? Bukan. Yang mengalahkan Goliath di sini adalah Elhanan bin Yari, atau Yare Oregim, orang Bethlehem. Jadi sebenarnya yang kalahkan Goliath itu, menurut kritikus-kritikus Alkitab sekarang ini, yang kalahkan Goliath itu bukan Daud. Daud ambil kredit. Tapi yang kalahkan itu Elhanan sebenarnya. Jadi bagaimana Anda kalau ada tiba-tiba orang yang bertanya kepada Anda, ini Alkitab ini salah, makanya itu sejarah Alkitab itu tidak tepat. Jadi bagaimana caranya kita menjelaskan? Bagaimana cara kita menjelaskan tentang apa yang tertulis dalam 1 Samuel 17, dengan 2 Samuel 21. Jawabannya puji Tuhan, untung kita ada, ada kitab Tawarik. Kita memiliki kitab Tawarik. Di dalam kitab 1 Tawarik 20 ayat 5, dalam kitab 1 Tawarik 20 ayat 5, 1 Tawarik 20 ayat 5, di sana dikatakan, maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin, lalu Elhanan bin Yair, di sini Yair, tapi di satu Yari, tapi hampir sama itu, hanya karena konson vowelnya saja, rupidupnya, tapi sebenarnya sama orangnya ya. Elhanan bin Yair, menewaskan lahmi saudara Goliath, orang Gat itu, yang gagang tombaknya sama seperti pesa, tukang apa? Tenun. Jadi di sini gagang tombaknya sama. 2 Samuel 21 ayat 19, berbicara tentang gagang tombaknya, seperti pesa, tukang tenun. Di sini berbicara tentang gagang tombaknya, juga dalam 1 Tawarik 20 ayatnya yang kelima, berbicara tentang gagang tombaknya, seperti pesa, tukang apa? Tenun, sama. Yang bedanya adalah, di sini lebih jelas siapa itu Goliath. Goliath itu adalah, di sini lahmi saudara dari siapa? Goliath. Jadi, dengan kata lain, di dalam 2 Samuel, tidak disebutkan lahminya, tetapi karena lahmi itu, sudah langsung apa? Mungkin cepat dia tulis, atau mungkin tintanya kehapus ya. Saya enggak bilang begitu ya. Tetapi mungkin orang sudah mengerti, di dalam 2 Samuel, orang sudah mengerti pada saat penulis, Nabi Samuel menulis tentang Goliath, mereka tahu itu adalah lahmi saudaranya Goliath. Kenapa mereka bisa tahu? Oleh sebab peristiwa ini, dari 1 Samuel 17 itu, Daud belum menjadi raja. Saat itu Daud masih menjadi hamba, atau apa ya, anak muda di bawah Raja Saul. Tetapi di dalam 2 Samuel 21, peperangan yang terjadi dengan orang Filistin, lalu ada Goliath, ataupun raksasa seperti Goliath, yaitu lahmi, itu Daud sudah menjadi raja, dan Saul sudah mati. Jadi pada saat Samuel menulis, dia mungkin mau irit tinta, atau apa mungkin tidak ya, atau mungkin orang sudah cukup mengerti, bahwa yang ditulis oleh Samuel itu, Goliath itu adalah si lahmi, saudaranya siapa? Saudaranya si apa? Saudaranya Goliath. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi inilah, dijadikan orang masalah, dan mereka melihat, wah ini kontradisi-kontradiksi dalam Alkitab seperti ini, menyebabkan orang tidak lagi melihat sejarah itu sebagai satu apa ya, hal yang sesungguhnya terjadi di dalam Alkitab. Mereka tolak. Lalu mereka juga mungkin menolak, karena mereka lihat, bagaimana mungkin ya, dengan apa ya, slingshot. Kalau kita seringkali berpikir tentang slingshot, itu apa? Saya tidak tahu bahasa Indonesia, misalnya, tapi katapel, katapel ya katapel. Jadi katapel itu seperti dua kayu ya, dua kayu, lalu ada, ada apa namanya, ada karet, lalu kita tembak begitu ya, tembak. Kita tarik, begitu kita lempar. Itu katapel. Tapi, ali-ali itu bukan katapel. Kenapa saya tahu? Karena, waktu kami tinggal di Ethiopia, anak-anak di Ethiopia itu tidak punya katapel. tapi mereka memiliki ali-ali. Jadi, ali-ali itu bagaikan dua apa ya, ada dua tali yang besar, di ujungnya inilah, ada kulit begitu, dan di ujung inilah ditaruh batu. Jadi, dua begitu. Lalu mereka apa? Mereka putar, putar, anak-anak Ethiopia itu putar. Jadi, bukan begini. Ya, bukan begini. Kalau yang kita pakai katapel itu, itu tidak jauh. Saya, saya bawa katapel. Saya, waktu di Ethiopia, ambil katapel dari, dari Filipina, saya coba ya, tes-tes gitu. Saya tes, berapa, berapa meter begitu, sekitar 20-25 meter, pakai katapel, ada, ada kaleng, saya coba-coba begitu ya. Wah, itu kadang-kadang katapel saya itu, batunya itu tidak apa. Batunya itu tidak, tidak kena atau apa. Tapi, orang-orang Ethiopia, anak-anak Ethiopia yang dari umur 2, 3 sampai 4, 5 tahun sudah menjadi gembala, di Padang, mereka jago sekali dengan ali-ali mereka itu. Jadi mereka bisa putar, dan pada saat mereka lempar, lepas itu, tepat sekali. Dan bukan hanya tepat, yang dapat saya lihat adalah katapel saya itu, saya lihat batunya itu, betul cepat, tapi tidak secepat ali-ali anak-anak Ethiopia itu. Dan mereka sangat ahli. Jadi, saya mungkin 5 kali dengan katapel saya, baru kena itu kaleng yang 20 meter. Tetapi mereka itu mungkin 1 kali, 2 kali saja sudah apa. Sudah kena karena praktis terus mereka. Dan saya dapati, dan saya dapati, bahwa kecepatan batu dari ali-ali itu sangat cepat. Sangat cepat. Lebih cepat daripada katapel. Dan penemuan, penemuan di vali, di lembah elam, jadi di tempat di mana pertempuran antara Goliat dan Daud itu, batu-batuan di situ bukan batu-batu seperti kerikil, yang seperti kita pikir kerikil. Tapi, batu-batuan di situ namanya itu adalah barium sulfate, yang mana densitasnya itu 2 kali lebih apa. Lebih berat daripada batu biasa. Jadi, dengan kata lain, batu itu bukan hanya digunakan oleh penjaga-penjaga kambing domba, tetapi memang zaman dulu itu, itu adalah juga bagian dari peperangan. Peperangan orang bukan hanya dengan panah, bukan hanya dengan tombak, bukan hanya dengan pedang, tetapi ada barisan-barisan tukang alih-alih juga. Jadi, itu sudah biasa. Dan Daud itu sudah sangat ahli dalam memainkan dia punya apa. Dia punya alih-alih, dan kecepatan yang diukur. Saya cuma bisa melihat anak-anak Ethiopia melemparkan. Tetapi, alih-alih pendidikan komentator Alkitab, melihat bahwa katapel yang bisa dilemparkan itu, itu bisa mencapai 30 meter per detik. 35 meter per detik, bagaimana batu itu keluar daripada apa? Alih-alih. Jadi, memang hebat sekali. Dan itu adalah satu faksat sejarah. Jadi, orang berpikir, bagaimana mungkin ya, kita dengan katapel bisa bunuh orang atau apa? Kalau Anda, saya, kalau saya mungkin katapel orang dengan katapel saya, kena orang mungkin tidak ada apa-apa. Tapi kalau Anda, kena alih-alihnya anak-anak Ethiopia, memang Anda bisa pusing, bisa mati dengan katapel. kata lain ya. Kalau mereka, yang lempar alih-alih tersebut. Jadi, jangan kita melihat Alkitab itu, melihat sepertinya ada kontradiksi, ada kontradiksi, atau seperti tidak masuk akal, atau sangat subjektif, lalu kita katakan, sejarah Alkitab itu tidak apa. Tidak benar. Tapi, peninggalan arkeologi, sudah membuktikan, bagaimana, kota-kota, tempat, bahkan nama, The House of David, itu ada dalam peninggalan sejarah. Dalam peninggalan sejarah. Jadi, janganlah kita meragukan. Banyak kritikus-kritikus Alkitab modern, atau banyak mungkin orang-orang saat ini, mereka tidak lagi melihat Alkitab itu sebagai sejarah yang objektif. Mereka melihat sangat subjektif. Mereka melihat bahwa penulis-penulis seperti Samuel itu hanya menulis tentang Daud, hanya dilebih-lebihkan, diagung-agungkan. Makanya kita harus, kita harus, keluarkan, kita harus keluarkan pembungkus-pembungkus kulit-kulit kacang. Mari kita makan biji kacangnya. Kita buang semua sejarah-sejarah itu. Dalam kasus Daud dan Goliat, mari kita lihat itu bukan tokoh yang ada, bukan tokoh yang secara sejarah ada. Tapi mari kita lihat itu bagaimana, kita sebagai orang-orang yang lemah, kita dengan kekuatan surga, kita dapat mengalahkan orang-orang yang lebih kuat dari kita. Bukan begitu. Mari kita tetap percaya, bahwa Daud itu pernah ada, Goliat pernah ada, dan bahwa dari sejarah yang asli, yang terjadi dengan sebenarnya itu, kita juga bisa melihat bagaimana tuntunan surga yang sama, dapat menjadi bagian kita. Terima kasih kepada saudara-saudari sekalian, anggota-anggota Jumat Fisda, khususnya yang sudah bergabung melalui Zoom, dan saudara-saudari sekalian bergabung melalui live stream. Tuhan memberkati kita, stay safe, stay healthy, selamat beristirahat bagi mereka yang berada di Amerika, selamat beraktifitas bagi saudara-saudari yang berada di Indonesia. Tuhan memberkati.